Nah ini bagus banget, terus kalo dinyalain juga ada lampunya biru gitu, cakep banget Cepet ya John, 0-100 real quick Buat slip-slip gini enak sekali John, enak sekali Ayo, tarik, ada efek, wuih 120 easy kan 130 So, what a recap lagi, disi masih di Thailand Kali ini, gue naik motor yang lagi-lagi gak ada di Indonesia Ini dia, Honda ADV 350 Sebenernya ini di luar rencana ya, jadi kemarin itu pas awal hari kesini, hari kedua dateng Sempet story ngeliat ADV 350 di jalan, terus banyak yang minta dikontainin Jadi, gue lanjut, sewa lagi motornya, biar kita bisa explore lebih soal motor yang gak ada di negara kita ini Langsung kita lihat-lihat detailsnya ya Jadi, ini dia, ADV 350 Gak nangung-nangung ya, kalo di Indonesia kan 250 yang adanya Forza X-Max juga 250, kalo disini X-Max itu 300, tapi kalo ADV dan Forza disini itu 350 Well, sebenernya 330 cc sih Ini motor, sudah gue cobain motornya Seru, tenaganya gede, maksudnya lumayan horsepowernya, torsinya sih, highlight of the bike Terus juga, stylingnya, cakep Ya itu balik ke selera, cuma nanti itu power dan stylingnya lebih kita bahas pas kita nyobain ya Jadi, gue nunjukin detailsnya dulu Ini angle favorit gue, cockpitnya Ganteng banget segitiga risernya ke atas gitu Dengan konsol starter di tengahnya ini yang bahannya bagus banget ya Ini ya seperti biasa Untuk kunci stang itu dia ke paling kiri Habis itu ada off, terus ini buat buka seat dan fuel Terus ini on tuh ke kanan sini Nah ini bagus banget, terus kalo dinyalain juga ada lampunya biru gitu, cakep banget Terus setelah center konsol ini yang keren banget ini Dan shock riser apa segala macem Nah, ini dia nih, bisa dilihat bagian switch gearnya ya Cakep banget, ini tuh Gue belum pernah liat ini sih di motor lain Di Forza beda, karena Forza kan ada electronic windshield yang buat naik turun itu Ada tombol disini, kalo dia beda sendiri Jadi ini sebenernya kalian bisa liat lah ya Speedonya itu kan sama persis sama yang di ADV 160 Nah ini untuk kontrol, kalo ADV 160 kan di depan speedo ada kayak cursornya gitu Nah ini dia dibikin disini, jadi ini atas bawah, kiri kanan Kanan, kiri, ya itulah Terus di atasnya ini ada FN, ini tuh buat ngeliat kayak data service gitu-gitu Terus ada traction controlnya Kalo di ADV yang kecil, dikenal sebagai HSTC Ini tinggal ditahan aja untuk matiin traction control Terus di bawahnya itu klakson, disini mah gak kepake Terus lampu sen sama hazard Terus ini yang unik, lampu dimnya di atas ini Biasa kan model kayak gini ditaruh depan Tapi ini dia ada di atas dan untuk dim jauh, yang diem tuh dicetekin ke atas begitu Jadi lucu, baru liat ada motor ininya di atas kayak gini Nah well, begitu kokpitnya kira-kira Mungkin kita coba liat dalam bagasinya ya Nah ini, seperti bisa diliat lumayan besar Feeling gue mungkin sama dengan Forza ya Gue belum pernah videoin Forza sih Tapi feeling gue pasti samalah Dibanding XMAX, punya XMAX lebih lebar Ini agak sempit Misalnya bawa laptop masuk ke sini Kalo laptop kecil muat, tapi kalo 15 inch ke atas kayaknya udah gak muat deh Nah ini kalian bisa liat sendiri buat tas-tas kamera gue Dan segala macem Muat dengan aman Bisa ditutup dengan sangat mudah Suspensi belakang sudah Showa Shock depannya juga upside down Showa juga Terus kaliper masih single-single Tapi feel remnya enak, gue suka Nanti lagi-lagi tuh kita bahas pas di jalan ya guys Terus windshieldnya dia ini Adjustable Jadi ada 4 posisi 1, 2, 3, 4 Dan ngerubahnya sama persis sama ADV yang kecil Untuk nopotnya bisa diliat besar sekali modelnya Nah itu mesinnya tuh, gue suka banget karakternya Ini decknya juga panjang banget Jadi kaki enak, mau sampai belakang sini juga enak Terus itu ada passenger footpacknya Selonjuran kedepan juga enak Seperti ciri khas ADV Styling gue juga suka banget nih motor nih Pas aja gitu Terus dia juga ada bagasi kecilnya ini ya Pocket Nah yang menarik itu Socket di dalamnya sudah dapetnya Type-C guys Jadi sudah terbaru ya Semoga ini keliatan Ya pokoknya soketnya sudah Type-C Jadi kalo untuk HP-HP baru Ini kan kebetulan motor rental ada phone holdernya Jadi gampang udah gak pake adapter yang kayak buat Apa Colokan korek di mobil itu Langsung direct ke Type-C aja tinggal colok Nah jadi kalo gitu Biar kita gak nunggu lebih lama lagi Langsung kita cobain di jalan aja ya Si Honda ADV 350 ini Jadi kita langsung riding aja ya Cobain Ini habis isi bensin Kita langsung cobain aja Motor ini gak ada di pasar Indonesia Gimana sih rasanya Semoga kalian setelah nonton video ini bisa Membayang-bayangkan lah ya Sebelum lampu merah bisa Jepang Sampai gak Cepai Jon Zero to a hundred real quick Jadi lucu kemarin itu kan Sempet Ketemu bule disini Pake ADV 350 Pas hari pertama nyampe itu Sorry besoknya ya Besoknya hanya hari kedua lah disini Nah gue sempet tanya How's the bike? Is it good? Cause we don't get them in Indonesia Gue bilang gitu Zero to a hundred real quick Ya bener sih Kemain kenceng Nah jadi ada beberapa hal yang mau gue highlight Dari Nyobain motor ini Ini gue jujur gak tau kemana Cuma ngebayangin arah aja Semoga kita tidak nyasar Jadi motor ini Displacementnya itu 330cc Gue tadi sudah lihat-lihat perbandingan Jadi ada X-Max 2.5 Specsnya X-Max 300 Perbandingan dengan 250cc Jadi motor ini Jadi motor ini 330cc Dia itu 28hp Tapi Torsinya gede Rata-rata gue berhatiin juga motor-motor kayak X-Max Big Scoot Kayak gini Mungkin Forza Itu Horsepower lebih kecil dari torsi Jadi torsinya lebih besar Karena memang Gak tau ya Ngejar tarikan bawah kali motornya berat ya kan Nah ADV 350 ini Powernya itu lebih besar daripada Bahkan X-Max 300 Ya no shit Karena kan CC nya juga lebih gede 30 gitu X-Max 300 itu Yang 250 dulu Itu Dia itu Horsepower 22.5 On crank Kecil ya Terus torsinya itu 24 Nm Nah Yang X-Max 300 Itu 27.5 Horsepower Dan 29 Nm Torque Nah ini paling gede berarti Ya lagi-lagi no shit CC nya paling gede Wuh Dealer motor Di translate Gak cuma on paper Tapi Mungkin dengan Bobotnya dan segala macem Bobot itu dia 186 kg Tadi gue baca ya Kayak Zetek 25 lah kurang lebih Oh iya Untuk perbandingan sama Sports Bike Mungkin kalian bisa rasa-rasa nih ya Tapi sebenernya sih udah paling enak Banding sama Sama Big Scoot tadi X-Max sih Tapi biar tau aja lah Kalau sama Cyber 2.5 RR itu Dia tuh lumayan besar kan 40 HP yang terbaru itu Tapi on crank Tapi torsinya itu kecil Sport Bike Dan keluarnya di atas banget 25 Nm doang Jadi kurlap Mirip-mirip lah ya Sama X-Max 2.5 pasar Indonesia Nah ini seru nih Ini motor gue rasa buat Harian Atau misalnya buat Mini-mini touring Masih enak loh Ini kita kemana ya Jon Ntar cari putaran aja deh Masih enak Jadi Riding position I would say Mirip banget sama ADV yang 160 Karena Ya Riding position Duduknya Field joknya Salfok sama viewsnya Cakep banget ini kota Field stangnya mungkin agak lebih lebar dikit aja ya Tapi posisinya flatnya tuh sama Terus bagian ininya nih ganteng banget Gue suka banget bagian kokpitnya ya Kayak X-ADV ya Yang 7.5 Cuman bedanya apa sama X-160 Ya lebih gede aja bodinya Dan lampu belakangnya gak kayak ADV 150-160 Lampu belakangnya kayak Forza Which Forza disini juga 350cc Dan Honda Rebel juga ternyata disini 350cc Lucunya bukan 500 Jadi gue gak ngerti kenapa di downsize Ada persamaan lagi sama ADV 160 yaitu speedometernya Ini kan tadi gue udah jelasin Semua fitur-fitur ininya gue suka banget Ininya keren banget Jon Dan ini kayak tidak ada persamaannya gitu loh Jadi cakep aja gitu Honda Desain satu sendiri buat si ADV ini doang Tau gue ya Apa X-ADV kayak gini ya Kayaknya sih enggak Soalnya dia ada DCT kan mau pergi gitu Ini keren banget Jon Switchgear nya gue suka banget Handling Handling motornya Untuk sebesar ini ya Kan dilihat bongsor gitu Handling itu surprisingly Gak berat sama sekali loh Enteng banget ya Shock depannya upside down Gue assume mungkin Specsnya mirip sampe yang di Saber 250RR ya Karena berat bermotornya kan juga mirip-mirip Cuma beda bottom fork aja dan lain-lain Showa Oh tapi belum ada tulisan SFFBP nya sih Jadi mungkin beda Tapi Wah Buat dalam kota enak banget ini Kalau buat keluar kota cuma kurang cruise control aja Gue rasa enak banget nih Buat touring bapak-bapak ya kan Fuel consumption nya berapa ya Kita coba lihat Oh average 28,9 Ya Lumayan sesuai lah Tadi gue juga lihat di Google Google On paper tuh harusnya dia 29 1 banding 29, something lah Wih X-Max baru Jon Eh X-Max lama di Jon 21 banding 29, something ya Lebih boros sedikit lah daripada X-Max 2,5 Wah wajar CC nya BD80 ya kan Gue membanding-bandingkan terus Soalnya maksudnya kan ini gak ada di Indonesia Maksudnya biar Lebih Ada benchmark nya lah Yang bisa dibayang-bayangkan gitu guys Power kurang lebih seperti itu lah Ini motor kalau dimasukin Indonesia Tapi kan pasti di down size 2,5 ya Ya aku lebih kayak Forza lah Jadi funny story Ini tuh adalah motor kedua yang gue pakai Oke, jadi kemarin kelar touring pakai Vistrom Kita balikin tuker ADV 350 Dapet unit nya yang warna silver Setang nya bengkok Segitiganya agak bengkok Which ini juga sebenernya agak bengkok dikit sih Tapi ya udahlah Cuman keluar dari showroom baru berasa kan pas jalan Eh terus gue pengen tukerin Aduh udah magir udah capek Ya udah besok aja Tadi gue baru tukerin nih Jadi yang hitam tadinya yang silver Gue sih lebih prefer warna yang silver ya Lebih cantik kalau to my liking Tapi kalau yang hitam ini garang juga sih Kayak sangar aja gitu Kayak stealth mode parah Motor yang tadi gue pakai itu yang pertama Yang segitiga bengkok Kilometernya sih lebih tinggi dari ini Ini kan berapa ya Nah 22 ribu Kalau yang tadi gue pakai pertama itu 25 ribu Tapi entah kenapa udah gerdek parah Ya jadi emang penyakit Honda lah Mau disini, mau dimana Emang dari Honda nya begitu dah Penyakitnya gerdek Ya kayak PCX Terus apa ya Ya semua metek-metek Honda lah Yang CVT sampai Forza pun masih gerdek Denger-denger testimoni user ya Bingung juga Aing Ini juga yang tadi Yang motor tadi gerdek parah Jadi kalau Idle tuh geter banget Terus jalan sedikit Gerrrr gitu Kayak Geter aja motornya Kurang Kayak kurang dirawat gitu ya Motor sewaan mau gimana sih Makanya untungnya gue tuker unit Dan dapet yang lebih Fresh Sedikit Tarikannya juga beda sama yang tadi John Karena yang tadi kan udah gerdek parah tuh Jadi kalau ditarik Kayak berasanya gimana ya Berasa tarikannya kurang gitu Kalau yang ini Lebih lari Wuhuu Tapi jujur Memang tarikan atasnya kurang sih Kayak Nggak habisin nafas doang Dia memang Peak power nya tuh Di sekitar 5000 RPM ya Jadi mid range nya motor ini Untuk dalam kota Enak banget lah Sama lah kayak X-Max Ford lah Ya Minusnya di Badannya bongsor aja Tapi kalau emang lu punya budget kan Pengen Punya motor yang Sedikit lebih besar Lebih oke Lebih Well built Lebih mewah ya Cakep Gue demen banget eh Kokpit nya Gila cakep banget loh Ini kepikiran aja Honda nih Bikin cem gini Kan biasanya bisa aja ya Kayak Kalau kayak ADV 160 kan Cuma standar lah Ada risernya yang Agak agak bulet gitu Terus siapa tutup bodi Ini expose John Cakep banget anjing Jadi kayak Kayak apa ya Mobil-mobil eksotis Kayak Pak Gani gitu-gitu Yang Shifter nya expose Bawanya gitu Ini juga expose gini Keren banget Gokil Nah ngebahas styling Gue tuh demen banget Muka depannya tuh Kayak sweet spot gitu loh Kalau ADV 750 Lebih keren jujur Tapi Kayak Jadi garang banget gitu loh Dan Berkurang manisnya gitu Cuman Kalau ini tuh Kayak Balance aja gitu Antara cantik Dan cakep Dan Stealth Dan Semuanya Balance aja gitu Gue suka Depannya masih agak-agak kalem Kayak agak-agak ada look Lugunya Tapi terus Semakin ke belakang Bodi sampingnya Lancip-lancip kayak Forza gitu Terus lampu belakangnya Saya pikir Biasanya sama sama dengan Forza Lampu belakangnya ya Lampu dimnya lucu Pertama kali gue lihat ada motor Lampu dimnya yang model kayak di depan Tapi ditaruhnya di atas Kalau mau dim lama dicetekin ke atas Kayak motor-motor baru Hmm Bahasa apa lagi ya I wish though The speedometer Is different Dari yang 160 Si Pokoknya It could be different lah Bisa lah Dibikin lebih Mungkin lebih besar Lebih cakep lagi Kalau ini kan Plug dari yang 160 Apa mungkin yang 160 Yang plug dari sini ya Gak tau ya Tapi ya Could be better lah Ini looks Agak small Kecil gitu Terus Peon juga Kurang Visibilitasnya Gak tau kurang enak aja Kurang pas Emang Matic-Matic Semi-Semi Crossover Gini tuh Menarik dilihat sih Lucu Kayak tanggil aja gitu Motornya Matic Tapi gagah Jadi kayak Gue pengen Matic Tapi pokoknya gagah Jadi Belinya beginian gitu Nah Remnya ya Hmm Squishy-squishy gimana gitu Tapi ya lumayan Berhenti Lumayan Akem lah At least dia gak keras levernya Kalau Selera gue sih Prefer yang lebih empuk Kayak gini Kalau kayak X-Max Bawaannya keras Tapi motornya jadi kayak Kayak Lu udah Tapi motornya tetep nyelonong gitu Kalau ini Better lah Empuk Setidaknya feelnya Enak gitu Di tangan Buat slip-slip gini Enak sekali John Enak sekali By the way Mungkin ada yang penasaran Soal lalu lintas di sini Nanti gue bikinin juga videonya Perbedaan Di Thailand Di Chiang Mai Anyway Ini bukan Bangkok ya Ini Chiang Mai Dan di Indonesia Ya di Jakarta lah Pasarnya Oh ya Terus tadi ngomongin suspensi handling Gue lupa bahas ya Soal shock show-nya Ya mungkin itu kebantu faktor shocknya Dia udah show-nya itu kali ya Gak tau Motornya feels Anteng gitu Suspensinya diem Gak Kayak Apa Ya pas X-Max Pas masih standar kan Belakangnya tuh over empuk ya Jadi kalau boncengan tuh mentok Jedak Jedak Makanya orang pada bilang keras Karena mentok gitu Nah tapi Kalau yang ini It's pretty balanced Jadi Anteng gitu ya Shocknya Lebih keras dari X-Max Pastinya Menyaut Sumpah Enak banget ini Banyak tarikannya Buat Dalam kota Buat klasmetik ya Looks really good tuh Dari kemarin selamat touring kan Berkali-kali ketemu ADV350 ini di jalan Makanya gue kepikiran tadi tuh gak ada rencana nih Mau Sewa ini buat dibikinin video gitu Tapi Berhubung kemarin sempet post di IG Nemu beginian di jalan terus Banyak yang komen cobain 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 Dis gue pikir gue langsung kayak Aha Ya wes lah Kapan lagi ya kan Motor yang gak ada di Indonesia Gue cobain semua disini ya kan Enak sekali John But slow slip tapi kayaknya ada PR Setangnya bisa kalian lihat lebar banget Seru kali Ya sebelum kita mengakhiri video ini Mungkin gue pengen coba Ini motor tuh bisa lari berapa sih Kalau dalam kota gitu Kalau XMAX 2.5 kan 120 sampai 140 lah Tergantung badan yang bawah Kalau dia ini bisa berapa ya Penasaran gue ya Kita coba Jadi ini bukan tol ya Disini Tapi ini ya semacam apa sih Jalur cepatnya gitu lah Kita coba Kita coba Kita coba Kita coba Nanti ya Kita sekalian bahas di video yang satu lagi Ayo Ayo Tarik ADV ADV Wih 120 Easy kan 130 140 140 Tapi batoknya getar banget Kena windshot 143 145 146 147 Kayaknya dia mandap disitu ya Gak mau naik lagi 147 John 147 Ya Segitulah kurlap Larinya Maksudnya 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 Untuk Ininya apa Untuk kelasnya Dan untuk CC nya segitu Power segitu Larinya bisa segitu Maksudnya Posisi standar loh Ini motor sewaan Lagi kilometer 22.000 Mungkin pas masih brand new Bisa kalian dapat ego Mungkin ya Mungkin ya Wow 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 Maaf Saya mengambil itu Untuk Condi jalan kayak gini Shocknya agak-agak terlalu stif Jadi kurang nyaman gitu Tapi terbayar lah dengan keren ini motor Keren banget co Asli Tuh Ini buat motor nyore gitu Pakai telana pendek kayak gini Soalnya di Chiang Mai ini panas banget Jadi gue pakai telana pendek aja lah Biar adem Nah ini Ya buat motor nyore gitu Cari kopi kayak Dekat rumah Kayaknya cucok deh Ganteng Kita diliatin orang pasti Coba kita matiin traction control ya Apakah ngaruh Kalau logikanya sih gak ngaruh Tapi Mungkin biar afdol aja Sebelum ada yang komen Traction control gak dimatiin sih Let's go Let's try again Let's try again Let's try again Cep Cep Ntar rame guys Mungkin windshield nya kita turunin kali ya Biar lebih Aerodinamis Ini ada 3 posisi nih Ini paling tinggi nih Turunin dulu dah Turunin dulu dah Oke Here we go Apakah kita bisa Dengan traction control dimatiin Noah kebantu turunan Hahaha Kebantu turunan Tapi abis tetanjakan sih Woh Boyang banget puternya suspensi nya Woh Tanjakan soalnya ini jadi dia nahan Woh Ayo ADV kamu pasti bisa ADV 3x50 Woh Geter banget coy Hahaha Kok malah lebih berat ya Wah anginnya gede Udah lah Ya beginilah kira-kira ya guys ADV 3x50 Seru banget Seru banget Selalu disini nyobain motor aneh-aneh yang gak ada di rumah Jadi yah Mungkin video nya sampai sini dulu Kalian jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe Kita mau exit Sekali lagi dari Thailand Kap funkap untuk menonton Sampai selanjutnya Sampai selanjutnya Woh Tarik tru 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 Wah Remnya remnya Woh Oke lah Works fine Ecos gak ada aset Dan gak ada abunya Jadi mobil gue tuh tetep bersih dan rapi aja Komiting Baju Sama badan tuh udah gak ada bawa asep lagi Sampai Terima kasih Terima kasih.